Untuk percepatan vaksinasi COVID-19, berbagai jenis vaksin pun digunakan, salah satunya Moderna. Meski banyak kejadian ikutan pas komunisasi atau KIPI, beberapa warga tetap mau divaksinasi Moderna. Tim dokter RSHS pun menyarankan agar warga mengurangi aktivitas sebelum divaksinasi Moderna agar terhindar dari KIPI. Vaksin Moderna baru digunakan di Indonesia beberapa waktu lalu untuk booster bagi tenaga kesehatan. Sebagian tenaga kesehatan yang sudah divaksin Moderna pun mengeluhkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, seperti nyeri di area penyuntikan, demam, nyeri otot, hingga nyeri persendian. Kini di klinik vaksinasi RSHS, vaksin tersebut mulai diberikan bagi masyarakat umum. Koordinator pelayanan medis RSHS, dokter Zulfa Yanti, menyatakan vaksin tersebut diberikan bagi 3.000 peserta dalam sehari maksimal 250 sasaran. Dirinya pun mengingatkan agar sebelum divaksinasi Moderna, warga tidak beraktivitas yang berat terlebih dahulu. Prinsipnya sama dengan vaksin yang lainnya untuk persiapan pada saat akan diberikan vaksinasi Moderna ini. Tetapi khususnya mungkin karena KIPI yang timbul dari pemberian vaksin Moderna ini sedikit lebih banyak dari pengalaman sebelumnya. Kita memberikan vaksinasi Moderna sehingga mungkin bagi masyarakat yang hobinya olahraga, mungkin ini bisa disarankan untuk beberapa saat begitu sebelum dilakukan vaksinasi. Mungkin tidak melakukan aktivitas olahraga yang berat dulu begitu. Meski banyak KIPI-nya, warga tetap mau untuk divaksin Moderna. Salah satunya Irma, wanita berusia 34 tahun ini meminta masyarakat agar tidak takut divaksinasi apapun jenis vaksinnya agar penyebaran COVID-19 berkurang. Saya rasa ini sangat penting buat kita melakukan vaksinasi karena bertugas untuk mencegah atau mengurangi penyebaran COVID-19. Jadi bagi teman-teman semua yang masih merasa takut dengan vaksin, sebaiknya mungkin segera divaksin apapun jenis vaksinnya, ini salah satu istian itulah supaya kita juga bisa melekat atau mendukungkan rep dari COVID-19 ini. Sementara itu Ahmad Dhani, warga padarang berusia 32 tahun, menyatakan dirinya sudah mengetahui KIPI dari Moderna cukup banyak. Tapi dirinya tidak takut karena tidak mau tertular COVID-19. Saya tahu vaksinasi di sini, dari sosial medianya rumah sakit pesan sedikit, Pak Dhani. Alhamdulillah saya sudah divaksin dan karena saya mau divaksin itu untuk mengulangi resiko terjaga penyakit COVID-19. Tapi tahu, kalau Moderna KIPI-nya agak tinggi. Kalau orang-orang baca berita ya dari ya tahu, tapi ya mudah-mudahan sih. Persiapannya seperti apa? Persiapan cuma tadi sebelum berangkat ya sarapan dulu aja, biasa. Berbeda dengan Sinovac, Moderna berasal dari komponen virus corona. Jika merasa terkena KIPI, peserta vaksinasi pun diharapkan menghubungi nomor kontak pada kartu vaksin yang diberikan. Budi Hartati, Bandung TV